Assalamu'alaikum salam hijau ya buat para sahabat penghobi tanaman teman-teman untuk tanaman oksalis triangularis yang seperti ini dalam siklus hidupnya ada fase dimana daun dan bunga-bunganya ini semuanya akan rontok sebagian orang menyebut fase tersebut adalah fase dorman dan cara yang saya lakukan pada saat tanaman ini daunnya rontok dan hanya menyisakan umbinya pada media tanam yang saya lakukan adalah membongkar media tanamnya dan saya ambil umbinya ini supaya ini bisa hidup kembali dan bisa tumbuh dengan baik kenapa saya lakukan pembongkar media tanam dikarenakan jika umbinya ini ada di dalam media tanam kelembapannya agak sulit untuk kita jaga bisa terlalu lembab atau terlalu kering dan jika terlalu lembab media tanamnya umbinya ini akan busuk dan jika terlalu kering media tanamnya umbinya ini akan mati maka cara yang saya lakukan adalah membongkar media tanamnya dan saya ambil umbinya ini lalu saya tanam kembali ke media tanam yang sudah saya siapkan untuk menyemai tanaman ini untuk menyemai tanaman ini saya menggunakan media tanam yang terdiri dari kokopit yang saya campur dengan batu perlite jadi media tanamnya sebelum saya gunakan saya siram sampai betul-betul basah sehingga media tanamnya sedikit padat setelah itu saya tiriskan media tanamnya selama 1-2 hari kemudian saya letakkan umbinya ini di atas media tanam hanya diletakkan saja tidak perlu kita timbun nanti setelah umbinya tumbuh 1 daun seperti ini baru umbinya kita timbun dengan sedikit sekambakar atau tanah merah setelah kita letakkan umbinya di atas media tanam yang sedikit padat setelah kita letakkan selama hampir 2 bulan nanti dia akan tumbuh daun barunya yang seperti ini umumnya daun barunya tumbuh di bagian ujung umbinya seperti ini tetapi jika umbinya ini sudah agak tua atau sudah agak besar dia bisa tumbuh daun-baun baru di selah-selah umbinya seperti ini ini ada yang tumbuh bagian selah-selah umbinya nah daun yang ini ya ini tumbuh di bagian selah-selah umbinya jadi seperti itu cara saya menyelamatkan atau menanam kembali tanaman oksalis triangularis yang sudah mengalami masa dorman atau kerontokan pada seluruh daun dan batangnya media tanam yang saya gunakan adalah kokopit yang dicampur dengan batu perlite atau bisa teman-teman gunakan tanah merah atau bisa juga dengan menggunakan sekam bakar yang dicampur sedikit dengan media tanam jadi ataupun kompos dan nanti jika tanaman yang sudah serimbun ini bisa dua kali atau tiga kali serimbunnya dari yang seperti ini bisa kita ganti dengan media tanam lumut supaya pertumbuhannya lebih bagus seperti apa yang sudah saya bagikan pada video saya yang sebelumnya tentang tanaman oksalis triangularis ini insya Allah nanti di bagian akhir videonya akan saya cantumkan kembali link videonya supaya teman-teman bisa melihatnya kembali demikian cara yang bisa saya bagikan semoga cara ini bermanfaat dan semoga teman-teman suka dengan videonya buat teman-teman yang belum subscribe silakan untuk subscribe terlebih dahulu ya supaya saya tetap bersemangat untuk membagikan tips-tips menanam tanaman hias untuk teman-teman semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.